Halo kawan-kawan, apa kabar kawan-kawan? Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya teman-teman ya di Rayudi Channel Baik teman-teman, hari ini kita mau kerja lagi ya teman-teman Buat teman-teman Youtube, kita tersemangat ya Nah teman-teman, pagi hari ini teman-teman saya mau mengerjakan satu unit mobil Nah kendalanya itu apa teman-teman? Langsung aja kita ke TKP Nah ini ya bro, yang kita mau kerjakan hari ini, pagi ini ya mobilnya Kijang Kapsul Tapi kelihatannya agak kurang terawat ya mobilnya It's okay lah, kita akan disini mau berbahagia dengan teman-teman Nah jadi ini saya itu dulu ya, saya kasih dengarkan dulu ya, apa kerusakannya ya kawan-kawan Oke sekarang coba kita starter dulu Teman-teman denger suaranya ya Ini saya starter dulu ya Bigi sudah netral, udah Oke Panel sudah menyala, oke Stutter ya Coba teman-teman, ini kameranya saya sini denger ya suaranya seperti apa Ini gak bisa di starter katanya yang punya mobil Tolong di cek bang, mobil saya Oke, sekarang kita periksa aja ya Saya starter dari dalam ya Jadi kayak gitu suaranya Cetek, cetek, cetek Nah kawan-kawan Kalau misalnya pernah mengalami hal seperti ini ya Jadi langkah-langkahnya itu Coba bersihkan dulu kepala akinya Kalau memang kotor ya Boleh siram pakai air panas Kalau disini ada kotor-kotor Air panas mudi boleh ya Siram gak apa Terus kita cek juga kabel-kabelnya Jangan sampai ada yang kendor Iya kan Boleh kendor ya Kita cek Kalau semuanya-semuanya sudah dipastikan bagus Tak ada kerusakan Atau tidak ada kecurigaan rusaknya di daerah sini ya Listrikan Maka Kita lanjut untuk memerisakan Dinamo starternya Kemungkinan besar itu ada kerusakan di suite Dinamo starter Nah adanya kalau dari depan mobil itu sebelah kanan ya Kalau dari depan mobil sebelah kanan saya nih Tepat ada di bawah aki ini Nah Tuh bro Saya Tunjuk aja ya Nah ini Kelihatan gak Di zoom coba di zoom Sebentar ya kawan-kawan Atau biar lebih jelas saya dari bawah aja ya Saya tiarap dulu Nah Jadi kawan-kawan Biasanya ya Kalau kayak gini itu Masalahnya di suite Dinamo starter Biasanya loh ya Tapi untuk membuktikannya itu Kita kan harus melepas ya Untuk kita memerisakan Nah saya tiarap dulu untuk Diperlihatkan dari bawah ya Seperti apa dan gimana Pokoknya adanya di sebelah kanan dari depan Dari belakang sebelah kiri mobil Adanya di samping haki Bagi si dia Kita tiarap dulu Nah ini ya bro Dinamo starternya ini ya bro Nah ini Ini atasnya namanya suite ya ini Nah ini yang biasanya Ini yang rusak Gak mau Nge-nge ya Nah jadi kawan-kawan Untuk kita membuktikan Benar tidak Bahwa memang Dinamo starter ini Bermasalah pada suite ya Saya lepas dulu Jadi kalau untuk membuka ini Teman-teman berarti Harus menggunakan Kunci 14 Kita membuka dari bagian belakangnya Nah kawan-kawan Sana yang belakang gitu ya Nah ada dua ya Kunci kita perlu Untuk membukanya Oke kawan-kawan Saya copot dulu ya Oh iya Kalau mobilnya pendek Misalnya mau susah tadi Bahwa ya teman-teman Gangan lupa ditongkrak Pake jackster ya Untuk keamanan Pada saat mengerjakan Tapi kalau mobilnya tinggi Yang ngerjainnya juga Barannya kecil ya Gak apa-apa Oke bro Saya copot dulu ya bro Baut 22 Bautnya Baru kita akan lanjut lagi Untuk melihat Kerusakan pada Dinamo starter Apa sih rusaknya Kenapa sih suite-nya rusak Nanti kita ulas betas Setelah saya mencopot Dinamo starter Oke Saya push dulu ya Nanti kita lanjut lagi Oh iya kawan-kawan Sebelum dicopot Dinamo starternya Kita harus melepas Salah satu Kabel dari aki Sebabannya kita mau copot ini Kita copot dulu aja Kita pisahkan dari aki ya Min boleh plus boleh bebas Kenapa harus dicopot Karena dinamo starter itu Ada strum langsung dari aki Jadi kita harus menghindari Jangan sampai terjadi Percikan Kelistrikannya Pada saat buka Dan memasangnya kembali Kita sudah copot Sekarang saya buka dulu ya Kawan-kawan Mungkin saya tidak kamerain ya Untuk mukanya Karena memang agak susah Tapi dia adanya di belakang ya Di balik ini Pakai kunci 14 Oke Nah kawan-kawan Ini sudah saya copot ya Dinamo starternya Ya ini teman-teman Sudah saya lepas ya Nah Oke Sekarang kita coba ya Teman-teman Kita akan melihat Apa sih Kerusakan dinamo starter ini Ya berarti kita langsung tes aja Oke Simak aja ya teman-teman Video ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya Ada tombol merah sebelah kanan Dan kalau teman-teman Merasa video ini bermanfaat Boleh share sebanyak-banyaknya Bisa menjadi berkat Bagi teman-teman sekalian Yang mungkin Temannya punya teman Punya Permasalahan yang sama Harapan saya Semoga video yang saya buat ini Bisa bermanfaat ya Kawan-kawan Supaya kita bisa berbagi ilmu Bersama-sama Oke Sekarang kita lanjut Untuk Cara pengetesannya Kawan-kawan Oke mas Bro Berarti kita butuh Aki ya Nah Akinya aja yang kita copot Aki dari mobil dia Supaya kita mudah ya Di bawah Kita butuh aki Dan kita siapkan Dinamonstrator nya Kemudian kita juga butuh kabel Sebentar Saya siapkan dulu Oke Kita butuh kabel ya Kawan-kawan Dan kita butuh test pen Namanya test pen DC Yang ada kabel ya Kayak gini Ini test pen DC 12 volt Oke Berarti langkahnya Kawan-kawan Ini ada baut ya Yang namanya suite ini ya Kawan-kawan Ini suite Suite Dinamonstrator Jadi tugasnya adalah Memberikan alus listrik Kepada starter utama ya Kepada gelungan ini ya Rotor dan gelungan Wilm ya Kemparan dalam Jadi lewat suite ini Motor ini akan bekerja Kemudian gigi bendik Akan berputar Ini namanya gigi bendik Depannya Kemudian ini tugasnya Untuk Memutar flywheel ya Nanti dia maju Dan berputar Bentar kita akan Praktikan ya Kawan-kawan Tapi ini kita coba dulu Apakah betul Dinamonstrator ini Sudah bermasalah Untuk membuktikan Kita harus coba ya Kita tes Buat teman-teman pemula Disimak aja Video ini ya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat ya Kawan-kawan Supaya teman-teman Sedikit punya pengetahuan Mengenai Mobil ya Namonstrator Atau pelistrikan Oke Jadi di suite ini Ada Perhatikan ya Teman-teman ya Ada Beberapa Tempat Colokan Listrik ya Nah Yang ini Yang sebelah sini Ini Ini untuk Kabel suite ya Ini sendiri ya Ini dari kunci kontak Jadi ketika kunci kontak Posisi On starter Starter on ya Ini akan keluar listrik 12V disini Yang ini listrik Langsung dari aki Nah yang ada kabel ini Yang dari Gulungan ini Kesini Ini gak Disambung Tidak ada kabel Yang menyambung kesini ya Jadi ini sudah langsung kesini Jadi yang hanya kita pakai Dua aja Ini Kabel utama dari listrik Plus aki langsung Sama ini suite Nah ini kita kasih Alastasia dulu Berarti kita hubungkan Ke posisi plus ya Plus aki Ini Oke bro Jadi kita cari kabel aja Misalnya Kalau teman-teman Ada ragum sih Lebih bagus ya Ragum itu catok Jadi di dalam saturnya Gak lari-lari Kita bisa catok Tapi karena saya Mempraktikkan disini Jadi saya Begini aja bikinnya ya Jadi kita Cari kabel agak gedean ya Kita catok disini Di belakang Nah Yang listrik langsung tadi ya Oke Ini Kita jepit aja Kuncinya kita kencengin Pakai kunci 12 Boleh pakai tang Boleh Karena hanya untuk Ngetes aja ya Kawan-kawan Oke ini sudah Saya kencengin ya Ini sudah rapat Nah kemudian Berarti kabel ini Kita sambung ke positif Langsung aki ya Oke bro Nah Aki plus tadi Sebelah sini ya Nah ini ujungnya Dari sini Ujung dari sini ya Dari sini Sini ujungnya Kita jepit ke plus aki Oke Kita kasih arus listrik ya Oke bro Untuk memastikan Bahwa arus listrik ini Sudah sampai kesini Kita gunakan test pen yang tadi Ini test pen Ini test pen Test pen DC ya Ini kita gunakan test pen ini Ini kita jepit di min Min aki sini Oke Ini kita pastikan Ada strum yang sudah masuk sini Atau enggak Kita tekan kawan ya Nah test pen sudah nyalakan Nah itu artinya Listrik sini sudah Ada Kemudian selanjutnya Kita mencoba Untuk mengkonek Mengkonek ya Ke switch yang tadi Berarti kita butuh kabel lagi satu Kabelnya jangan yang kecil ya Kawan-kawan Yang agak besar ya Nah ini kita taruh kabel pendek aja Kita jepit disini ya Karena ini kita mau tes langsung ya Kita jepit di aki Kita jepit disini ya kawan-kawan Di aki mode plus Nah ini sudah ada strumnya dong Ya kan Ini coba ya Kita tes ya Harusnya ada Ya kan Ada kan Ada udah Nah ada kan Nah ada Oke Sekarang kita coba dengan matata Sip Nah kawan-kawan Jadi untuk pengetesannya begini ya Yang ini Bodinya kita tempel di aki Min Nah ini Ini butuhnya saya mau dapet disini Supaya kelihatan Jadi ini tempel di aki ya Ini harus kencang Karena ini jadinya Ground Minnya Oke ini udah nempel di aki Kemudian kabel yang biru tadi Kita jumper kesini Ini berarti harusnya Kalau dinam stutternya normal Ini udah start Udah stutter mestinya Perhatikan ini ya kawan-kawannya Oke Nah Ya kan Nah Nah mau kan Kadang mau kadang gak mau Tadi sempet stutter Tapi gak mau Ya kan Nah Ini kawan-kawan Nah Jadi kalau teman-teman Pengen nyoba langsung Untuk memastikan bahwa gulungan ini Masih bagus Ya Ini bisa kita pindah kesini Jumpernya nih Teman-teman Kita bisa pindah langsung kesini Kita bisa pindah langsung kesini Kesini nih Langsung kesini ya Dan dari gulungan Nah kita bisa pindah langsung kesini Ini kita tetap kasih min Takut kotor Takut kotor saya bersih Nah jangan ada kotoran disini Biar bersih dulu ya Buat api tuh Kana-kana min Oke ya bro Kita coba langsung aja Tadi kan kesini Ini gak mau ya Nah hanya ada api-api aja nih Mercik-mercik nih Coba saya zoom dulu Cuma ada persikan api Tapi tidak mau bekerja suite-nya Ya kan berapi kan Tapi gak mau kerjakan Nah kalau saya gini Kadang dia mau nih Tuh Biasanya ya Mudah-mudahan mau ya Tadi kan cetek-cetek Ini lebih parah malah Kita gak mau sama sekali Nah ya kan Bunyi kan cetek-cetek kan Nah Nah hilang lagi kan Nah Jadi ini harus kita bongkar Nah tahun kawan Ini kemungkinan juga bermasalah Ini dari sini saya langsung aja gak mau nih Nih Kira-kira kalau kayak gini Apa solusinya Ya kan Kemungkinan ini kerusakannya lumayan ya Apakah masih bisa diperbaiki Nah kalau begitu Kita tidak usah berlama-lama Kita langsung aja bongkar dalamnya Kita lihat dulu fisik dalamnya Apakah masih layak untuk diperbaiki Semua kita akan cek ya Simak video ini kawan-kawan Oke bro Kita langsung Preteli aja ya Jadi kita buka dulu ini ya Pakai kunci shock 12 Kalau teman-teman gak punya kunci shock Ya boleh pakai kunci ring juga 12 Kita buka aja ini ya bro Kita copot Oke bro Kita lepas aja ini bro ya Teman-teman jangan dicepetin video ini ya Seberapa teman-teman betul-betul memahami Kita akan bongkarin ya Teman-teman Kabelnya kita pisahkan Ini ada kabel yang dari Dinamo utama ya Kita pisahkan kabel ini bro Nah kabelnya kita pisahkan ya Kabel boleh terpisah ya bro Tapi kita jangan sampai terpisah Canda bro Lepas ini ya Kemudian kita siapkan kunci shock 10 Untuk buka ring switch 2 baut ini ya Buka aja bro Jangan takut bro Shock 10 boleh Ring 10 boleh Kenapa saya pakai shock Karena Biasanya kalau dari pabrik itu Kalau belum kebuka ya Bahaya kalau gak pakai shock Artinya bisa rusak kepalanya Jadi kunci pun yang kita gunakan Harus kunci yang bagus Kita buka aja bro Baru sweetnya kita copot Oke bro Sudah kita lepas Sweetnya kita cabut Nah ini dia terpisah kan Jadi dua ini sweetnya Jadi ini sebetulnya kalau di rumah itu saklar Ini lampunya ini saklarnya sebetulnya Ini buat ngubungin ke sini harus listri Jadi kalau ini jadi saklar ini kita cetek Ini hidup lampunya Kalau ini ilustrasi ya Ini misalnya lampu Ini jadi saklar Ini sama aja Karena kita sebut ini sweet starter Dan dia butuh listrik 12 volt Oke sekarang kita Pisahkan dulu ini Kita buka yang ini Nah ini kita berarti siapkan Obe kembang 2 sama kunci 8 Bukan kawan ya Nah kawan-kawan ya Jadi kita buka aja Yang obeng kembang ini ya Ini buat Obe kembang 2 ini buat Jepit ini ya Cool brush di dalam Carbon brushnya Ini dijepit sama 2 baut ini Karena rumah carbon brush itu harus mendapat ground juga Harus kena massa juga Compot aja dua-duanya Kemudian 8 nya juga kita buka Compot kawan-kawan Jadi kalau kayak gini ya teman-teman Takutnya kan budgetnya lagi gak ada Ya kan Aduh anak kola mesti bayar Inilah begonol lah Eh tau-tau mobil rusak Aduh starter ini teman-teman informasi aja ya Kalau yang baru ini kore itu 1 juta lebih ya Kalau yang Jepang-Jepang biasa Mungkin bisa 7-800 ribu Kecuali kalau teman-teman punya channel Yang ada jual copotan Jadi cobalah kita Lihat dulu usaha dulu dong Sama-sama masih bisa diperbaiki ya kan Oke bro Bautnya udah copot semua Ini belakang butuhnya kita copot Kita lihat ya kawan-kawan Apa yang terjadi dengan dynamo starter ini Kok bisa ini gak monster Coba kita lihat Kauan-kauan Ini nampak dalamnya ya Kayaknya ada yang rontok-rontok nih bro Apa ini bro Oke bro Kita cabut aja ini bro Nah kawan-kawan Jadi sepertinya ini Kalau menurut saya Masih bisa diperbaiki ya bro Ini coolnya habis Nih cool ini Ya cool ini gak nempel disini bro Kok bisa bang gak nempel Dari mana tahunya bang Ini gak ada bekas cool bro Harusnya kalau ada bekas Kena cool disini agak bersihkan nih Kayak kemakan gitu kan Nah jadi ini gak nempel Jadi masalahnya ada dua Cool sama ini Nah jadi yang sweet ini Gak saya ganti ya bro Sweetnya kita betulin Masih bisa nih kita betulin ya bro Sweetnya Nanti paling yang kita ganti Itu nanti ini aja ya Cool brush kita mesti beli Harganya gak gitu mahal bro Oke bro lanjut ya Saya mau ganti dulu Cool brushnya Nah kawan-kawan Ini udah saya Keli yang baru ya Nah ini namanya Carbon brush Atau full brush Nah ini harganya Rp40.000 Jadi nanti kita akan copot ini Teman-teman ya Pairnya ini kita angkat Ada 4 biji ya Ada 4 biji ya Nanti baru Ini Kita Berarti membutuhkan solder Untuk membukanya Atau memasangnya Kita membuka Membutuhkan solder ya Selamat 5 Jangan lupa 5 nya Oke kawan-kawan ya Jadi ini sudah saya beli Ini kita akan menggantinya Jadi teman-teman bisa kerjakan sendiri ya Di rumah kalau teman-teman memang punya peralatannya Dan punya skill Sedikit Untuk mekanik bisa ya Teman-teman Gue perhatikan ya Ini ada perbedaan cool nya ya Ini jangan sampai salah ya Kawan-kawan Ini ada Untuknya Dua Ini gak ada Artinya ini untuk yang plus Ini yang untuk min Apa itu plus min maksudnya Nah disini Perhatikan Ini kan ada semacam ini ya Plastik Pengganjal disini Nah ini untuk plus Jadi yang plus yang ada ini Kita ganti disini Yang ada ini nih Nah nanti masuk sini dia Ini nanti Kita ganti Ini plus Nah yang untuk min ini Yang langsung nempel di bodi Yang tadi dua baut di atas Yang kembang itu Ini tanpa ganjal ya Jadi ini langsung dipres disini Jadi ini masa ketemu masa Sedangkan ini ada mikanya Ini kan untuk membatasi Bahwa ini memang plus Oke Paham ya kawan-kawan Jadi sekarang saya Tugasnya menyolder ini kembali Jadi teman-teman Siapkan solder Dan menyolder lagi Dan ini kita akan masukkan Dan dijipit dengan per ini Oke ya bro Nah kawan-kawan Kalau sudah copot Dia terpisah seperti ini ya Nah jadi yang dua ini plus Nah ini dua ini Di sini ya Dua ini min Jadi tinggal nanti Kita berarti Tugasnya adalah Ini kita memotong Dan menyolder Yang baru disini Dan kita akan Molder disini Oke Nah kawan-kawan ini ya Coba perhatikan ya Setelah terlepas dari rumahnya Ini kan yang lama Ya ini belum saya solder ya Belum saya potong Kita bandingkan dengan yang baru Yang saya perlu beli ya Lihat Ketebalannya ya Ini yang baru Yang saya beli Nah lihat Ya kan Tinggal setengahnya kan Nah jadi ini Gak nyampe di rotor tadi ya Yang parah tadi Pukaran rotor itu Gak nyampe Ini kita potong disini Langsung kita solder aja ya Teman-teman Kita potong disini Kasih sisa sedikit ini ya Nah kita putuskan Nah baru ini yang kita solder Nanti disini Pakai solder yang wattnya besar Supaya mudah ya teman-teman Kalau 30 watt Soldernya kurang kuat Yang 60 lah Kira-kira 60 watt Jadi kita tinggal solder aja Ini kesini Semuanya kita gitu Ini untuk yang main Ini yang ada nikahnya plus Oke Saya solder dulu ya Tonton Oke bro Ini sudah saya Solder ya Nah kira-kira begini nih Ini yang baru saya solder tadi ya Ini sudah Pakai solder ya Ini yang putih Ini udah Mantap ya bro Panjang lagi dia bro Nah teman-teman Jadi ini Kalau nyolder ini Harus betul-betul matanya Harus betul-betul menempel Pakai solder yang wattnya besar Supaya ini bisa Betul-betul menempel Tolong kan nanti copot Kalau kita pakai starter ini kan nanti panas ya Sekarang saya tinggal nyolder yang ini Berarti dua ya Ini udah selesai Oke teman-teman sudah tersolder Sekarang kita akan merakit kembali Dan kita akan mencoba ini dulu ya Teman-teman Kita akan mencoba Apakah sudah bisa berputar Nanti setelah itu baru kita lanjut ke switch ya Yang tadi saya bilang Ini tidak akan saya ganti baru Tapi saya akan mencoba perbaik Oke kontrolnya Ini saya rakit dulu Berarti bagian sini Dan kita akan mengetesnya Apakah dia sudah normal berputar kembali Setelah karbon beras ini kita ganti Oke bro Jadi ini bisa kita coba ya Ini kita pasang lagi disini Baru kita coba ini dulu Baru switchnya Nah jangan lupa ini ya kawan-kawan Ini di amplas dulu ya Ini ya Ini kita bersihkan dulu Kawan-kawan bisa pakai amplas Untuk membersihkannya Nah pas agak kasar Gak apa-apa ya kawan-kawan Nah kita kosong-kosok ini Supaya kotorannya Gersih Kita memasangnya ya kawan-kawan Baru kita rakit kembali Ada cowokannya ya bro Perhatikan ada cowokannya Ini kan ada Nah ini cowokannya Ini ketemunya disini Cari cowokannya dalam sini Sampai kita masukin Sampai ngeplug ya Lalu atasnya kita masukin poolnya Kita tekan dikit sini Sampai dia masuk Nah kawan-kawan Jadi diperhatikan nanti Kalau sudah terpasang ini Nah misalnya ini kan sudah saya pasang ya Jadi disini ada pair yang menekan ya kawan-kawan Ini jangan lupa Ini harusnya pada tempatnya ya Jangan sampai mereset Ini kan ada pair buat menekan Jadi ini menekannya Nah ini sama semua teman-teman ya Kalau pairnya agak kendor Dikencengin dikit Boleh pakai tangan Ini ya Kita pastikan Dan ini tidak boleh nyempel di masa ya kawan-kawan Yang ada kabel tadi ini Karena masa yang ini Ini yang ada fibernya Gak boleh Ini plus Oke sekarang saya tutup atasnya Dan kita akan mencoba Apakah yang sudah berputar Atau kabel Kita coba ya Ini sudah saya baut Atasnya Berarti kita nyoba tanpa switch ya bro Tanpa switch-switchnya Kan mesti kita betul-betul juga ya Ini hasil yang sudah kita ganti Carbon brushnya Kita akan coba dulu Seperti biasa Ini tetap kita taruh di ground ya Masa Ini kita kasih plus Pakai kabel yang tadi Oke bro Lihat di sini ya bro Ini sudah ada refiknya bro Ada Tinggal kita coba di atasnya Kira-kira dia muter gak ya Nah Muter ya bro Nah Berarti bisa saya bilang Ini sudah berhasil ya bro Tinggal Switch aja kita Untuk perbaiki Kawan-kawan Yang ini sudah beres ya bro Kita tinggal coba Memperbaiki switch-nya yang tadi Nah switch-nya itu gimana tuh Kira-kira ceritanya Yuk kita perbaiki switch-nya Jadi boleh dibilang Ini hanya kita belanjakan Pulau beras aja ya Dengan harga 40 ribu Sekarang switch-nya kita Kerjakan Oke Nah kawan-kawan Untuk switch-nya ini Nah ini kan switch-nya Yang tadi yang gak bisa ya Udah gak connect Jadi Caranya ini kita pot Kawan-kawan Ini ya Ini kita putusin aja nih bro Nah ini kita putusin Jangan disambungin ya Jadi saya Putuskan aja langsung ya Pakai gergaji boleh Pokoknya pakai tangan juga boleh Yang penting ini putus ya bro Kita putuskan saja Kita jangan gabung Di sini jadi satu Kita putus aja Kalau susah teman-teman Bisa pakai gergaji besi ya Untuk putusnya begini ya bro Bisa ya pakai tangan Mungkin bisa nih Nah bisa ya bro Kita pisahkan aja ini bro Oke Nah ini udah Gak nyamuk ya Nah ini udah pisah Jadi Ini kita tidak pakai Nah ini kita solder Kasih kabel Contohan Kita kasih kabel Di sini kita solder Nanti ini Ujung satu lagi Kita jepit di masa Barang Jadi ini Untuk gulungan dalamnya Ground masanya Kita langsung ambil di body Di suite Ya di sini ya Di masa body aja Kalau tadi kan ambil Masanya kan dari atas Dari Dari kabel ini ya Kabel plus ini Nah sekarang kita robah dari sini Biasanya Saya pakai cara begini Berhasil dan awet ya bro Jadi sekarang saya solder sini Dan kita jepit di masa Dan kemudian langsung Kita coba Dynamo shutternya Oke bro Sekarang saya solder dulu Oke bro Ini sudah selesai Saya solder ya Di sini ya Nah Baru kita sekarang Coba tes Ya bro Jadi sudah putuskan tadi ya Nah lihat ya Ini tadi yang kita putuskan Sudah putus Nah berarti ini Kita nyambungnya ke masa body Ya Sekarang saya coba Lihat ya bro Mudah-mudahan ini berhasil Ya bro Kalau ini berhasil Berarti ini Masa ternya Kembali normal Dan bisa digunakan lagi Nah kita berhasil Nah kita berarti ini Hubungkan ini ke ground Nanti lihat disini Harusnya narik Cetek 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 Kita tempel begini aja bro Bentar ini Supaya gampang dapat Masanya Saya bersihkan dulu sini Supaya Bisa nempel body Ini saya tempel ini Nah ini baru kita masuk Kenapa Masa ya Nah baru kita kasih positif disini Kabel yang putih tadi Nah kita larisin aja Supaya teman-teman bisa lihat Lihat ini ya Nanti ini narik ya bro Lihat ya Oke bro Berarti ini Boleh dibilang berhasil Sekarang langsung kita rapi Dynamo Staternya Langsung kita pasangkan ke mobilnya ya Kita tes Sebelum kita pasang ke mobil Saya lupa Kita coba dulu aja ya Biar lebih afdol Biar lebih yakin lagi Ya Oke kita tinggal baut disini ya bro Oke kawan-kawan Sekarang waktunya kita Untuk mencoba ya Sebelum kita memasangnya Kita tes Siap ya bro Harusnya sudah normal ini ya bro Tes bro Kita tes bro Oke bro Sebentar ya bro Agak susah nih bro Ya Mantap ya bro Oke bro Sekarang langsung kita pasang ke mobil ya Baru kita coba pakai mesin Jadi kawan-kawan Jadi kawan-kawan nanti Kabel masanya itu Nantil disini aja ya bro Nih disini ya Bisa Kalau mau pakai terminal yang bulat Gak apa-apa Lebih bagus Lebih kuat Ini masanya Oke sekarang saya langsung ke mobil ya bro Kita lihat ya bro Oke bro Langsung kita ke mobil bro Kita Berarti harus tiarap lagi bro Tiarap lagi bro Oke bro Kita tiarap dulu ya bro Nah ini di kolong ya kawan-kawan Kita kayak prajurit aja nih Kita tiarap di bawah Kemudian tiarap kemudian Siap Ganda bro Kita kerjain sambil berkanda aja bro Ini bro Nikmatilah pekerjaan Ini ya kan Ini bro ya Ini nama terakhir yang tadi loh bro Jangan bilang bukan loh yang tadi ya bro Nah Oke bro Kita pasang bro Nah terus memang agak susah nih bro ya Akhirnya saya harus Pius dulu ya bro Sorry ya Karena memang saya susah megang kameranya bro Nanti saya coba Nanti kita hidupi kalau udah kepasang bro Bentar Kita coba bro Sudah terpasang bro Pasang aki dulu Baru kita tes Udah pak Ntar saya kencangin Ini Agak pekarat sedikit banget Oke bro Sekarang kita tes bro Apakah sudah bisa Hidup bro Kita coba starter bro Bagaimana hasilnya Bagaimana hasilnya kita kerja hari ini bro Apakah Tidak mengecewakan Oh giginya Udah pre belum Oh udah Oke panel udah nyala Yuk kita starter bro Starter bro Buish Mantap bro Mantap bro Coba sekali lagi ya bro Matiin dulu bro Ini mobil gak kerawat nih Berisi kamet sih Apa sih nih Mobil bagus-bagus gak kerawat Dalamnya parah Oke kita coba sekali lagi ya bro Matiin dulu Nah Sukses berarti bro ya Sukses kita berarti bro Mantap bro Nah kawan-kawan Jadi Akhir video ini Saya mau Sedikit menjelaskan ya Kepada teman-teman Jadi Teman-teman Kalau mengalami hal yang sama Seperti pada video ini Sekarang teman-teman Sudah memahamikan Bagaimana Proses Namastater itu bekerja Tetapi bagian ini Adalah bagian Terjadi kerusakan Pada sweet Dan Karbon beras ya Bisa jadi juga Nanti akan Adakan ada kerusakan Kerusakan yang lain Tetapi Rata-rata umum Memang itu Penyakitnya Kawan-kawan Nah demikian ya teman-teman Terima kasih Sudah menonton video saya ini Jangan lupa Subscribe ya Kawan-kawan Mendukung channel ini Dan hidupkan juga Bialnya Supaya bisa mendapatkan Notifikasi video terbaru dari saya Share sebanyaknya Kalau teman-teman Merasa bahwa video ini Bisa bermanfaat Oke teman-teman Sekian dan terima kasih Sampai jumpa lagi Di Rayudi channel Bye